Baiklah, mata Biksu Raja Tujuh Harta Karun berbinar. Inilah hasil yang dia inginkan. Kamu tidak bisa, Biksu Daunless berkata sebelum beralih ke Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Tujuh Harta Karun, kamu menindas yang lemah. Apa menurutmu tidak ada seorangpun di biara candefa naga kita? Adik laki-laki, Wan Will bukan lagi anak-anak. Tak lama lagi, dia akan dianugerahi gelar Raja Biksu dan berdiri sejajar dengan kita. Tidak bisakah dia memutuskan sesuatu yang sepele seperti ini untuk dirinya sendiri? Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun telah yakin bahwa N kecil sengaja kalah darinya agar dia dapat bergabung dengan Kuil Lingguo secara sah. Kompetisi ini hanya untuk memberikan penjelasan pada Biksu Daunless. Jangan khawatir, kepala biara. Saya tidak akan kalah, kata N kecil. Lihat, Biksu Raja Tujuh Harta tersenyum pada Biksu Daunless. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Little N. Setelah mencapai titik ini, bahkan Biksu Daunless tidak mampu menghentikannya lagi. Dia melirik N kecil dalam-dalam. Kamu sendirian. Satu Will, kamu duluan. Biksu Raja Tujuh Harta Karun berkata kepada N kecil dengan ramah. Silakan pergi dulu, tuan. N kecil melepaskan tangan Li Qingshan dan berjalan perlahan. Cukup adil. Biksu Raja Tujuh Harta Karun melambaikan tangannya, dan benang emas serta permata dikasayanya berkilau di bawah sinar matahari. Dia tidak terburu-buru untuk bertarung. Dia bertanya, Tahukah Anda mengapa saya dikenal sebagai Tujuh Harta Karun? Ada Tujuh Harta Karun dalam agama Buddha. Nama gurunya berasal dari sana, kata N kecil. Tujuh Harta Karun yang mana? Emas ungu, perak, kaca, kristal, kerang raksasa, koral, dan ember. Benar, saya mempraktikan kitab suci Tujuh Harta Karun Kuil Lingguo. Di antara murid Buddha saat ini, hanya saya yang telah mencapai tingkat seperti itu dengan metode kultivasi ini, dan saya juga telah menyempurnakan Tujuh Harta Karun agama Buddha. Mereka berfungsi sebagai Harta Karun Buddha seumur hidup saya, kata Biksu Raja Tujuh Harta Karun dengan cukup puas. Biksu Daunless itu mengerutkan keningnya. Harta Karun misterius juga baik-baik saja. Harta Karun Buddha juga baik-baik saja. Penggarap hanya dapat menggunakan jumlah terbatas. Meskipun dia bisa menggunakan Tujuh Harta Karun Buddha, kekuatan mereka pasti akan sangat terpengaruh, dan mereka akan saling mengganggu. Ketika dia menghadapi musuh, dia lebih baik menggunakan Dua atau Tiga Harta Buddha. Di sisi lain, Raja Biksu Tujuh Harta Karun dapat menggunakan Tujuh Harta Buddha secara bersamaan. Bukan saja kekuatannya tidak berkurang sama sekali, tapi mereka bahkan mampu saling melengkapi dan menampilkan efek yang lebih besar lagi. Bahkan jika mereka tidak terkalahkan, hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkan mereka. Tidak peduli betapa berbakatnya Little Anne, dia baru saja mengalami Tiga Kesengsaraan Surgawi. Tingkat budidayanya sudah jauh lebih lemah dibandingkan Tujuh Harta Karun dari Sekte Buddha. Tidak ada peluang menang sama sekali. Dharma Guru sangat mendalam, saya terkesan. Ketika Raja Biksu Tujuh Harta Karun mendengar ini, dia tersenyum tipis dan mengangkat tongkat di tangannya. Cincin emasnya bergemerincing, tongkat Buddha ini terbuat dari emas ungu. Jika Anda ingin membunuh iblis, harta ini sudah cukup. Hari ini, sebaiknya saya biarkan Anda mengalaminya. Selama percakapan, cahaya perak menyala, dan roda perak lainnya terlepas dari lengan bajunya. Saat berputar, ia memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, menerangi puncak gunung dengan warna putih keperakan. Ketajamannya cukup untuk membelah gunung. Sebuah tangan emas besar yang tampak nyata dan ilusi terulur dari belakang Tujuh Raja Biksu Harta Karun, mengangkat cangkir kaca. Cahaya beriak di dalam, memberi seseorang perasaan bahwa itu berisi sebuah danau besar. Setelah dicurahkan, akan membanjiri gunung grit Buddha. Luar biasa, N kecil memuji. Ketiga Harta Karun Buddha ini bukan hanya, benda luar, yang digunakan untuk mengalahkan musuh, tetapi juga terkait erat dengan Tujuh Harta Karun Raja Biksu, seolah-olah menjadi satu kesatuan. Setelah mengolah Tujuh Harta Karun ini dan menerima gelar Raja Biksu, semua lawan yang saya temui dalam hidup saya paling banyak dapat membuat saya menggunakan ketiga Harta Karun ini. Kata Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Aku ingin tahu seperti apa empat Harta Karun lainnya. N kecil tidak memiliki niat bertarung sedikitpun, seolah-olah dia adalah murid yang rendah hati yang meminta bimbingan dari tuannya. Karena kamu sudah berbicara, izinkan aku memperluas wawasanmu. Raja Biksu Tujuh Harta Karun tersenyum dan mengeluarkan Tujuh Harta Karun, pedang kristal tujuh warna, kerang putih kasar, gunung karang merah cerah, serta untayan manik-manik kuning. Masing-masing memancarkan cahaya yang berbeda. Dalam sepersekian detik, cahaya Harta Karun itu bersinar ke segala arah, bersinar terang, melampaui terik matahari yang terbit dari timur. Raja Biksu Tujuh Harta Karun berdiri di tengah-tengah segudang warna ini, gambar Buddha yang samar-samar terlihat muncul di belakangnya. Ia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dipenuhi cahaya dan warna. Kenam lengannya terentang, masing-masing memegang salah satu dari enam Harta Karun, tampak lebih bermartabat dan megah. Ini adalah Duobautatagata, Buddha dari dunia Harta Karun Murni Timur, dan juga Buddha yang saya sembah. Biksu Downless dan Biksu yang tidak mengamuk menundukan kepala dan melantunkan nama Buddha Duobautatagata. Meskipun aliran Chan memuja Buddha di dalam hati mereka, di mana tidak diperlukan apapun selain Dharma, mereka tetap mempertahankan penghormatan mutlak terhadap Buddha sejati, meskipun itu hanya ilusi atau patung. Hanya Li Qingshan yang menegakkan lehernya dan menatap lurus ke patung Buddha. Selain warnanya yang sedikit lebih cantik, tampaknya tidak jauh berbeda dengan gambar Buddha lainnya. Anak yang tidak berbakti, kalau bukan karena aku punya rencana lain hari ini, aku pasti sudah membuatmu menderita. Raja Biksu Tujuh Harta Karun merasa tidak senang, tetapi dia memandang sikap N kecil yang sedang menatap Buddha sebagai tanda penghormatan terhadap Dharma Buddha. Saya dapat mengamalkan kitab Tujuh Harta Intisari Dharma bukan hanya karena bakat dan pemahaman saya, tetapi juga karena dukungan yang besar dari Kuil Lingguo, itulah sebabnya saya dapat memurnikan Tujuh Harta tersebut. Jika itu adalah sekte biasa, bahkan jika mereka memiliki metode kultivasi seperti ini, tidak ada yang bisa mempraktikannya. Biksu Daunless tidak dapat membantah perkataan Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Tujuh Harta Karun Buddha tidak hanya berharga karena nilainya yang besar, tetapi juga sulit untuk dikumpulkan. Hanya Provinsi Naga yang memiliki koleksi semua Harta Karun menakjubkan di dunia. Bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin melihatnya, aku akan menunjukkannya kepadamu. Apakah kamu masih ingin berkompetisi? Raja Biksu Tujuh Harta Karun tersenyum pada N kecil. Satu Wil, jika kamu ingin pergi, pergilah. Dengan bakat dan pemahaman Anda, Anda akan mampu menonjol kemanapun Anda pergi. Biksu Daunless menghela nafas panjang. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tujuh Raja Harta Karun. Paling-paling, dia hanya bisa tetap tak terkalahkan. Taruhan Little N pada dasarnya menyerahkan dirinya kepadanya. Tuan Tujuh Harta Karun, aku bisa mengalahkanmu. Suara Little N sama tenangnya seperti sebelumnya. Bahkan rasa hormat terhadap Tujuh Harta Karun Raja Biksu dari nada dan ekspresinya tidak berkurang sama sekali. Namun, apa yang dia katakan membuat semua orang tercengang kecuali Li Qingshan? Secara khusus, Raja Biksu Tujuh Harta Karun meragukan telinganya. Dia memandang N kecil. Apa katamu? Li Qingshan duduk di ambang atas seolah-olah besar seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Biasanya, mustahil baginya untuk mengalahkan Raja Biksu Tujuh Harta Karun jika dia menyembunyikan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa dan hanya budidayanya dalam Dharma Buddha. Namun, dia bahkan lebih nyaman dengan Little N dibandingkan dengan dirinya sendiri. Aku bisa mengalahkanmu, kata N kecil. Raja Biksu Tujuh Harta Karun malah tersenyum bukannya marah. Baiklah kalau begitu, datanglah padaku. Hati-hati. N kecil mengulurkan tangan kanannya dan juga memperlihatkan Harta Karun Buddha. Seutas tasbih emas diikatkan di pergelangan tangannya yang berwarna putih bersih yang sepertinya diukir dari gading. Dengan lambayan lembut tangannya, itu tersebar ke langit bintang emas, samar-samar jatuh ke dalam formasi dan terbang menuju Tujuh Harta Karun Raja Biksu. Raja Biksu Tujuh Harta Karun awalnya tidak menganggap serius tasbih itu. Itu hanyalah harta karun Buddha biasa. Hanya ketika 33 tasbih menyelimutinya barulah ekspresinya berubah karena terkejut. Itu tidak mungkin. 1042. Segera, cahaya cemerlang itu ditekan dengan kejam, berputar beberapa meter di sekitar Raja Biksu Tujuh Harta Karun. Sosok dua baurulai di belakangnya pun bergidik, seolah bisa runtuh kapan saja. Ini, Biksu Daunless dan Biksu yang tidak marah saling bertukar pandang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini dengan kata-kata. Kemudian mereka memandang Little Anne bersama-sama. Mata Little Anne tetap tenang seperti biasanya. Tidak ada rasa puas diri sama sekali di wajahnya. Dia tetap rendah hati dan sopan. Tuan Tujuh Harta Karun, ini adalah harta Buddha saya. Tolong bimbing saya. Biksu Raja Tujuh Harta Karun tidak lagi berminat untuk menanggapinya. Dia menggerakkan Tujuh Harta Karun Buddha sekuat yang dia bisa, menyerang ke kiri dan ke kanan. 33 tasbih emas berputar, tetapi tidak terus menekan. Sebaliknya, mereka membiarkan Biksu Raja Tujuh Harta Karun menghancurkan formasi. Untuk menyembunyikan budidaya jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, formasi tengkorak iblis tidak mampu melepaskan kekuatan penuhnya, namun masih dengan mudah menekan Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Matahari merah terbit perlahan di timur. Waktu berlalu dengan lambat, dahi Biksu Raja Tujuh Harta Karun dipenuhi keringat. Dia tidak lagi bersemangat seperti sekarang. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Segala sesuatu di hadapannya telah melampaui imajinasinya, selatan menerimanya. N kecil tiba-tiba maju selangkah. Tangan kanannya mendarat di gagang pedang di pinggangnya. Saat dia berjalan, Tasbih Tengkorak ditekan perlahan, seperti gunung yang menekan. Itu tidak dapat dihentikan. Hmm, Li King San sedikit terkejut. Dia ingin menggunakan Vexation Saffering. Jika dia menggunakan Vexation Saffering, Biksu Daunless pasti akan mengenalinya. Bagaimana dia harus menjelaskannya? N kecil tiba di hadapan Biksu Raja Tujuh Harta Karun. Tasbih Tengkorak telah menekan radius beberapa meter di sekelilingnya. Sosok Duobaurulai Ambruk dengan keras. Di bawah tatapan kagetnya, bilahnya bersinar seperti salju. Jangan! Biksu Daunless menghentikannya dengan keras. Tidak peduli betapa dia membenci Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun, dia tidak bisa membiarkan darahnya berceceran di Gunung Grid Buddha. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi semua umat Buddha di dunia? Kuil Lingguo tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Dia sebenarnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dalam sekejap mata, pancaran Harta Karun, pancaran Cahaya Buddha, dan bilah pedang semuanya lenyap. Raja Biksu Tujuh Harta Karun duduk di tanah, ekspresinya berfluktuasi. Terkadang dia mengerutkan kening saat merenung, terkadang dia jengkel dan menyesal, dan terkadang dia tersenyum bahagia. N kecil menyarungkan pedangnya dan berdiri di sana dengan tenang. Mungkinkah pedang ini? Seru Biksu Daunless. Saat pedang pemutus vexation ditarik, dia sudah melihat dengan jelas penampakan pedang itu. Meskipun pedang pemutus kekesalan telah hilang selama bertahun-tahun, setiap lengkungannya terukir dengan jelas di benak kepala biara masa lalu. Mereka tidak berani melupakannya, juga tidak bisa melupakannya. Dampaknya terhadap dirinya bahkan lebih besar daripada 33 tasbi Buddha. Masalah pisau pemutus. Bagaimana menurutmu? N kecil melambaikan tangan kanannya seperti dahan pohon wilau, dan tasbi tengkorak kembali ke pergelangan tangannya. Jadi, ini adalah pedang pemecah masalah. Memang misterius. Tujuh harta karun berterima kasih padaku. Raja Biksu Tujuh Harta Karun berdiri, menyatukan kedua telapak tangannya, dan membungkuk dalam-dalam pada N kecil. Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan. N kecil melangkah ke samping. Sungguh menyianyiakan kultivasi saya selama beberapa abad. Saya terjebak dalam keserakahan, tetapi saya bahkan tidak menyadarinya. Saya bahkan menjadi sombong dan melakukan dosa kebohongan. Berkat serangan Anda, saya mendapat pencerahan, kata Biksu Raja Tujuh Harta Karun dengan malu. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu tentang kekuatan menakjubkan dari pedang pemecah masalah, Li Qingshan pada dasarnya akan curiga bahwa N kecil telah menghancurkan kepala Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun. Efeknya pada dasarnya sempurna. Jika dia mengambil tindakan, membunuh Biksu Raja Tujuh Harta Karun akan mudah, tapi dia pasti akan menjadi musuh besar dari Kuil Lingguo. Bahkan jika dia gagal dan tidak membunuhnya, Biksu Raja Tujuh Harta Karun pasti akan kembali dengan kebencian. Dia akan mendapatkan musuh lain sejak saat itu. Li Qingshan tidak pernah takut berselisih dengan orang lain, tapi dia membenci masalah. Serangan Little N benar-benar tampak seperti menyelesaikan masalahnya. Saya kembali ke Kuil Lingguo untuk berkultivasi terpencang. Selamat tinggal, Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun menghela nafas panjang. Hati-hati, kakak senior Tujuh Harta Karun. Biksu Daunless sedang terburu-buru menanyakan tentang pedang pemecah masalah, jadi dia tidak berminat untuk membuat Biksu Raja Tujuh Harta Karun tetap tinggal. Sebelum dia pergi, Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun berkata kepada Li Qingshan, bahkan jika kamu bukan Raja Iblis, kamu pastinya bukan seorang Buddha. Putra Mahkota dari Keluhan Sikhing terhadapmu mengalir sedalam lautan, jadi sebaiknya kamu menjaga dirimu sendiri. Jangan khawatir, Tuan. Semua pria membalas dendam. Cepat atau lambat aku akan membantai badut seperti dia, kata Li Qingshan. Raja Biksu dari Tujuh Harta Karun menatap Li Qingshan dalam-dalam sebelum berkata kepada N kecil, penganugerahan Raja Biksu akan segera tiba. Gerbang Kuil Lingguo selalu terbuka untukmu. Baru setelah itu, dia berangkat. Dibandingkan saat dia datang, dia tampak jauh lebih bijaksana. Wan Will, dari mana kamu mendapatkan pedang trouble severing? Segera setelah Biksu Raja Tujuh Harta Karun pergi, Biksu Daunless bertanya dengan tergesa-gesa. Kepala biara yang pemberani, ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara, kata N kecil. Alhasil, mereka sampai di aula besar. N kecil mencabut pedang pemecah masalah lagi dan memberikannya pada Biksu Daunless. Biksu Daunless menerima pedang trouble severing dengan kedua tangannya. Pikirannya kacau, sepenuhnya ditarik oleh pedang di tangannya. Dia bergumam, tentu saja, itu benar-benar pedang pemecah masalah. Dia tidak bisa disalahkan karena begitu bersemangat. Pedang pemecah masalah memiliki arti yang terlalu besar bagi biara Chande Fanaga. Bahkan 10 harta Buddha tidak ada artinya jika dibandingkan. Pedang itu diberikan kepadaku oleh Raja Roh Jangkrik Emas, kata N kecil. Raja Roh Jangkrik Emas, saat itulah Biksu Daunless mengalihkan pandangannya dari pedang pemecah masalah. Dia sedikit mengernyit. Ini adalah nama yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh biara Chande Fanaga. Kenapa dia memberikannya padamu? Dia menggunakan nyanyian De Fanaga sebagai gantinya, kata N kecil. Anda. Biksu Daunless menunjuk ke arah Little N. Jika seorang murid biasa cukup berani untuk mewariskan teknik budidaya tertinggi dari biara Chande Fanaga kepada Raja Roh Jangkrik Emas, dia akan langsung menangkap mereka. Bahkan jika dia mengambil kembali pedang Trouble Saffering, dia masih akan menghukum mereka dengan berat. Saya telah melanggar peraturan sekte. Tolong hukum saya, kepala biara, kata N kecil. Lupakan saja, kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada biara Chande Fanaga dengan mengambil kembali pedangnya. Bisa dibilang kelebihanmu menutupi kesalahanmu. Biksu Daunless ragu-ragu beberapa kali, tapi pada akhirnya, dia masih melambaikan tangannya tanpa daya. Aturan dan silam memang penting, tapi harus fleksibel. Sebagai kepala biara, dia masih harus mempertimbangkan warisan 10.000 tahun biara Chan milik De Fanaga terlebih dahulu. Tidak ada alasan baginya untuk menghancurkan yayasannya sendiri. Dan, jika dipikir lebih jauh, jika Raja Roh Jangkrik Emas menawarinya sesuatu seperti itu, dia harus mempertimbangkannya. Dengan identitas dan kultifasi Little N, dia sudah memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu untuk biara Chan De Fanaga. Berpikir seperti itu, dia merasa jauh lebih baik. Aku tidak hanya menukar pedangnya, tambah Little N. Apalagi, tanya Biksu Daunless. Dan nyawa Raja Belalang yang melonjak, kata N kecil. Apa? Raja Roh Jangkrik Emas akan segera naik tahta. Aku sudah memberitahu Raja Belalang melonjak tentang hal ini. Penjelasan Little N sederhana, tetapi tidak ada satupun orang yang hadir yang bodoh. Mereka segera menguraikan rencana kasar di kepala mereka. Kebencian Raja Belalang melonjak terhadap Raja Roh Jangkrik Emas sangat dalam. Ketika Raja Roh Jangkrik Emas naik, Raja Belalang melonjak pasti akan menghentikannya apapun konsekuensinya. Selama mereka memasang jaring yang tidak bisa dihindari, mereka pasti bisa membunuh Raja Roh Jangkrik Emas. Mungkin mereka bisa mengakhiri perselisihan selama ribuan tahun antara biara Chan De Fanaga dan Raja Roh Jangkrik Emas. Li Qingshan memandang N kecil dengan heran. Ini sudah sepenuhnya menyimpang dari rencana awal mereka. Jika semuanya benar-benar berjalan sesuai harapan mereka, mereka bisa tetap tidak terlibat dan menyaksikan para penggarap besar di Provinsi Hijau mengepung dan membunuh Raja Belalang yang melonjak. Mereka tidak perlu mengambil risiko sama sekali. 1043 Biksu Daunless itu ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu-ragu. N kecil segera mengerti. Dia tersenyum. Abot, apakah kamu ingin mencoba kekuatan pedang pemecah masalah juga? Iya, siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Biksu Daunless itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. N kecil tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengayunkan pedangnya dengan cara backhand, dan allah itu diterangi oleh pedang itu sebelum dengan cepat kembali ke kegelapan. Biksu Daunless itu menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Beberapa saat kemudian dia membuka matanya dan memuji, pedang ini sungguh menakjubkan. Ayo, ayo, ayo. Ada satu lagi di sini. Li Qingshan meletakkan tangannya di bahu Biksu yang tidak marah itu dan memanggil N kecil. Aku mempunyai terlalu banyak masalah. Aku tidak bisa menebangnya, jadi tidak apa-apa jika aku tidak menebangnya. Ini seperti bagaimana orang berhenti merasa gatal ketika mereka mempunyai terlalu banyak kutu, dan mereka berhenti khawatir ketika mereka mempunyai terlalu banyak masalah. Beku yang tidak marah itu menepis tangan Li Qingshan dan terkekeh. Tuannya bijaksana, jadi kamu jelas tidak memerlukan bantuan benda luar seperti ini, kata N kecil. Aku sudah memanggil Wanlem. Dia tinggal selangkah lagi menuju kesengsaraan surgawi ketiga, jadi dia sedang membutuhkan pedang ini, kata Biksu Daunless. Biksu yang tidak marah tidak membutuhkannya, tetapi ribuan murid biara Candefa naga membutuhkannya. Setelah secara pribadi merasakan kekuatan menakjubkan dari pedang pemecah masalah, dia telah membentuk gambaran tentang hal ini di kepalanya. Semua murid biara akan terbebas dari kekhawatiran, dan budidaya mereka akan meningkat secara drastis. Baiklah, kata N kecil. Biksu Daunless itu menyebutkan beberapa nama lagi sambil berpikir. Mereka semua adalah tokoh terkenal di biara. Orang-orang akan selalu mempunyai masalah dalam hidup, dan masalah para kultifator belum tentu lebih kecil daripada masalah manusia. Secara khusus, manusia dapat hidup dengan permasalahannya, namun para kultifator, khususnya kultifator Buddha, akan berjuang untuk meningkatkan kultifasi mereka jika mereka tidak dapat mengakhiri permasalahan mereka. Jika masalah mereka terlalu dalam, mereka akan berubah menjadi iblis batiniyah. Pedang pemecah masalah pada dasarnya adalah penyelamat yang turun dari surga. Bahkan jika Little N tidak mewarisi posisi kepala biara, dia masih memiliki status yang sangat hebat sebagai pengguna pedang, belum lagi kekuatannya yang menakjubkan. Berdiri di hadapan Biksu Daunless, dia tidak lagi tampak lemah sama sekali. Kakak senior, kekhawatiran adalah bodi. Biksu yang tidak marah itu berkata tiba-tiba, jika seseorang tidak pernah menemui masalah apapun sejak lahir, maka mereka pasti tidak memiliki kecerdasan. Jika mereka tidak memiliki kecerdasan, bahkan jika masalah mereka teratasi untuk sementara, mereka pasti akan segera kembali. Semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Amitabha, kakak muda benar. Saya terlalu senang. Biksu Daunless menyusun ulang daftar itu di kepalanya, sehingga mengurangi jumlah orang di dalamnya. Dia diam-diam memutuskan bahwa pedang pemecah masalah hanya dapat digunakan untuk menyelamatkan murid-murid yang sangat bermasalah, hampir berubah menjadi iblis batiniyah. Tak lama kemudian, orang-orang dalam daftar itu tiba di aula kekuatan besar. Li Qingshan memperhatikan bahwa beberapa dari mereka kuat dan ada pula yang lemah, tetapi mereka semua tampak menyedihkan. Seorang biksu tua, khususnya, tampak seperti pasien depresi berat. Matanya cekung, dan wajahnya pucat. Sebagai perbandingan, bahkan wajah jelekuan lem pun lebih enak dipandang. Abot, mengapa Anda memanggil kami ke sini? Biksu Yideng bertanya. Kalian semua dilanda masalah, yang telah mempengaruhi budidaya kalian. Seseorang kebetulan mengambil harta karun sekte di biara kami, pedang pemecah masalah. Kalian bisa mencobanya, kata biksu downless. Para biksu sangat gembira dan terkejut. Pedang pemecah masalah, apakah itu benar-benar pedang pemecah masalah? Bukankah itu berakhir di tangan Raja Roh Jangkrik Emas? Orang lain bertanya, meskipun begitu, kepala biara, pedang pemecah masalah adalah harta karun tertinggi di biara kita. Tidak akan mudah untuk mengendalikannya, bukan? Kamu tidak perlu khawatir. Satu kehendak telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Dia akan segera dianugerahi gelar, Raja Biksu. Ola menjadi sunyi. Tatapan semua orang tertuju pada Little N. Siapa yang tidak tahu apa arti dua kata, Raja Biksu? Biksu downless berkata, jika ada orang yang tidak ingin bergantung pada objek eksternal dan ingin menyelesaikan masalahnya dengan kemauannya sendiri, silakan mundur selangkah. Beberapa saat kemudian, tidak ada satupun Biksu yang mundur selangkah. Biksu downless itu menganggup puas. Setidaknya mereka semua tahu batasannya. Kamu tidak perlu merasa bahwa mengandalkan benda luar itu memalukan. Aku baru saja menguji pedangnya sendiri, dan Biksu Raja Tujuh Harta Karun dari Kuil Lingguo juga mendapat manfaat yang luar biasa. Meskipun efek dari pedang pemutus masalah hanya bersifat sementara, selama kamu mengingat perasaan sepersekian detik itu dan menjaga pikiran jernih, itu pasti akan membawa manfaat besar bagi kultifasimu. Alhasil, para Biksu bergantian melangkah ke depan untuk menerima serangan Little N. Li Qingshan memperhatikan dari satu sisi dan menghela nafas dalam hati, dia benar-benar telah berubah. Di, bahu kiri, gunung Grit Buddha, di sebuah biara yang tenang, Li Qingshan membuka gerbang bulan dan memandangi gunung-gunung yang naik dan turun di kejauhan. Namun, dia merasa agak gelisah di dalam. Tiba-tiba, dia berbalik dan bertanya, kamu sudah selesai memotong semuanya. Ya, N kecil berdiri dengan tenang di bawah pohon bodi di halaman. Itu bagus. Halaman tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya cahaya bulan yang bersinar dengan tenang. Li Qingshan mengatur kata-katanya, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Qingshan, apakah kamu menyalahkanku karena mengubah rencanaku sendiri? Aku tidak menyalahkanmu. Kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri. Namun, kami berhutang budi kepada Raja Roh Jangkrik Emas. Apakah kamu tidak menggigit tangan yang memberimu makan? Li Qingshan mengerutkan kening. Dia selalu menjadi orang yang mengawasi dengan jelas hutang budinya, tapi rencana Little N telah menjual Raja Roh Jangkrik Emas juga. Itu bertentangan dengan prinsipnya. N kecil berjalan ke sisinya dan bersandar kepelukannya dengan lembut. Membantu Raja Roh Jangkrik Emas berhasil naik juga merupakan bagian dari rencananya. Apa maksudmu? Kami mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah membantu Raja Roh Jangkrik Emas, dan yang kedua adalah membunuh Raja Belalang yang melonjak. Namun, Raja Belalang yang melonjak tidak semudah itu untuk dibunuh. Li Qingshan mengangguk. Raja Daemon hebat tanpa keuntungan terlalu menjijikan. Tetapi jika kita berdua bekerja sama, kita seharusnya memiliki peluang sukses 70 hingga 80 persen. Tidak, tidak terlalu tinggi. Aku adalah variabel terhebat. Provinsi hijau bukanlah laut. Ketika Raja Roh Jangkrik Emas mengalami kesengsaraannya, itu pasti akan menarik perhatian semua kultifator hebat, dan begitu aku melepaskannya, aku akan melepaskannya. Jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, Sekte Buddha di dunia tidak akan lagi mentolerirku. Aku pasti akan diperlakukan sebagai musuh besar oleh Biaracan Devanaga. Bahkan mungkin akan menyebabkan pertempuran kacau, tapi saya tidak mau membunuh satu orang pun dari Biaracan Devanaga. Dan, jika Raja Roh Jangkrik Emas ingin naik dengan sukses, kemungkinan besar Biaracan dari Devanaga akan menjadi penghalang kedua setelah Raja Belalang yang melonjak. Aku yakin kepala Biaradaunless berharap agar dia mati bersama Raja Roh Jangkrik Emas. Lokas King paling banyak, jadi daripada menyerahkannya pada takdir, lebih baik kurangi jumlah variabelnya sebanyak mungkin. Aku sudah memberitahu kepala Biaradaunless bahwa Raja Roh Jangkrik Emas bersedia mengambil risiko gagal dalam kenaikannya untuk menghancurkan Raja Belalang melonjak. Raja Roh Jangkrik Emas telah melakukan itu di masa lalu, jadi tidak akan sulit baginya untuk meyakinkan yang lain. Dia juga menyerahkan pedang pemutus penderitaan, jadi kamu bisa menganggapnya seperti dia mengambil inisiatif untuk berdamai. Aku yakin kepala Biaradaunless akan membuat pilihan yang tepat. Mata Little N bersinar dengan cahaya bijak. Li Qingshan segera terdiam. Rencananya tidak hanya memberi mereka kepercayaan diri yang lebih besar dalam membunuh Raja Belalang yang melonjak, tetapi juga memberikan jaminan yang lebih besar kepada Raja Roh Jangkrik Emas dalam kenaikannya. Hal itu juga tidak mengharuskan mereka berjuang untuk hidup mereka. Dan, itu adalah hal yang agung dan terhormat. Dia tidak mengecewakan Biaracan Devanaga, Raja Roh Jangkrik Emas, atau bahkan dia. 1044 Kamu hanya tidak suka memikirkan hal-hal ini. N kecil tersenyum. Aku sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran hebat melawan Soaring Lokas King. Kamu pasti tahu cara merusak rencanaku. Li Qingshan mencubit hidungnya, setengah menyalahkan dan setengah menyayangi. Aku hanya ingin membantumu menghindari masalah sebanyak mungkin, kata N kecil, merasa bersalah. Aku tahu, tapi kamu harus mendiskusikannya denganku dulu di masa depan. Terkadang, metode yang paling sederhana dan efektif belum tentu merupakan metode yang terbaik. Tidak ada masalah berarti tidak ada tantangan. Jalanku adalah maju dengan gagah berani, tidak bersembunyi dalam bayang-bayang dan licik. Mendesah. Saya tiba-tiba mengerti apa artinya bermasalah. Sepertinya aku tidak memakan buah kebijaksanaan dengan sia-sia. N kecil tidak bisa menahan tawa. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Ya, aku janji. Li Qingshan menunduk dan mencium keningnya dengan lembut. Tahil alat merah di antara alisnya masih terlihat jelas, namun penampilannya telah berubah dari seorang anak kecil yang kebingungan menjadi seorang wanita muda yang cantik. Sosok mungilnya juga menjadi ramping. Yang terpenting, dia sekarang memiliki ide dan pemikirannya sendiri, yang menghiburnya sekaligus membuatnya merasa sedikit melankolis. Kamu mungkin akan tinggal di sini selama beberapa hari, kan? Saya ingin berpartisipasi dalam keseluruhan rencana. Cukup adil. Aku akan meluangkan waktu untuk berkunjung ke istana koleksi pedang dan menghunus pedang yang mereka berutang padaku. Meskipun pedang berharga dari istana koleksi pedang sudah sangat diperlukan bagi Li Qingshan, akan sia-sia jika dia tidak menginginkannya. Dia bahkan bisa membalas dendam pada istana koleksi pedang, jadi kenapa tidak? Istana koleksi pedang, N kecil berkata sambil berpikir. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Kamu gagap lagi. Oh benar, karena ingatanmu sudah pulih, siapa yang melakukan ini padamu saat itu? Apakah itu, Mingfei, atau apalah? Kita harus membalaskan dendamnya. Sulit untuk mengatakannya, N kecil menggelengkan kepalanya. Dia juga sedikit ragu. Bukannya kita sedang terburu-buru. Setelah ini selesai, kita akan menyelidikinya dengan benar. Aku tidak peduli bajingan mana yang melakukannya. Aku akan menyeret mereka keluar satu per satu dan membiarkan mereka berdarah. Saat Li Qingshan mengatakan itu, dia akan berangkat ke utara. N kecil menolak untuk melepaskannya dan berkata dengan lembut, kami akan berangkat besok. Baiklah. Karena itu, keduanya diam-diam saling berpelukan, menatap pegunungan tak terbatas di bawah sinar bulan. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Di puncak gunung Grid Buddha, Biksu Daunless menyaksikan ini dari jauh dan mengerutkan kening beberapa kali. Pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan kembali ke ruang meditasinya. Dia mempertimbangkan orang yang ingin dia hubungi kali ini. Tentu saja, Chu Lai Qing adalah nomor satu. Rumah Raja Chu Pengurus Istana Pangeran memimpin keduanya melewati koridor yang berkelok-kelok dan tiba di depan sebuah bangunan kecil yang tenang. Sebelum Pramugara dapat berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria paruh baya keluar. Dia mengenakan jubah hijau mewah dan memegang sebuah buku di tangannya. Dia memandang dua orang di belakang Pramugara dengan acuh tak acuh. Salah satunya adalah seorang lelaki tua pendek dengan wajah sehitam arang, dan yang lainnya adalah seorang wanita langsing dengan wajah seputih batu giyok. Basis budidaya wanita itu jelas satu tingkat lebih tinggi daripada lelaki tua itu, tetapi dia sangat menghormatinya. Mereka adalah Rusin dan Huachi. Huachi dan Rusin dari sekolah kedokteran menyapa yang mulia. Chu Lai King bertanya, saya dengar Anda punya cara untuk mengatasi wabah belalang. Ya, kata Rusin dengan percaya diri. Kamu bukan manusia, Chu Lai King sedikit menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Rusin memiliki kehadiran orang lain hanya dengan sekali pandang. Dia merasa aneh karena dia tidak dapat segera menentukan dari ras mana wanita itu berasal. Apakah itu penting? Rusin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jawab dengan jujur. Apakah itu penting atau tidak? Itu bukan urusanmu. Tegur pramugara itu. Beginikah cara Istana Raja memperlakukan talenta? Rusin telah melihat sebagian besar dunia, jadi dia jelas tidak akan ditakuti oleh seorang pramugara. Sebaliknya, Huachi tampak agak tidak nyaman, tapi itu tidak terlalu terlihat jelas dengan wajahnya yang gelap. Bakat, tidak ada satupun tamu terhormat di Istana Raja yang berada di bawah kesengsaraan surgawi ketiga. Sudut bibir Chulai King melengkung menjadi cibiran yang tidak terlalu terlihat jelas. Kalau begitu yang mulia biarkan saja mereka menangani wabah belalang. Kami akan pergi, kata Rusin. Baiklah, ceritakan rencanamu. Kuharap kamu tidak menyianyiakan waktuku, kata Raja Chulai. Rusin mulai berbicara. Pada awalnya, Chulai King masih agak acuh-ta'acuh. Sebuah masalah yang bahkan sulit diatasi oleh sekelompok kultifator hebat, bagaimana seorang pakar inti emas dan pakar yayasan pendirian dapat menyelesaikannya. Belum lagi, mereka adalah murid fakultas kedokteran yang tidak mahir berkelahi dan membunuh. Namun, saat Rusin terus menjelaskan, dia perlahan menjadi lebih serius. Setiap kali dia mengumpulkan tamu terhormat untuk berdiskusi, tujuannya selalu menemukan Raja Belalang melonjak dan membunuhnya. Namun, usulan Rusin adalah metode yang benar-benar baru untuk menghadapinya. Meskipun tidak bisa membunuh Soaring Lokas King, itu bisa menghentikan wabah belalang dari inti dan memaksa Soaring Lokas King keluar. Ketika Rusin berhenti berbicara, cuu lai king memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya lagi. Jangan buang waktu lagi, segera sebarkan wabah ini, aku akan mengirim orang untuk memberimu perlindungan dan bekerja sama denganmu sebanyak yang aku bisa. Setelah kamu selesai, kamu akan menjadi tamu terhormat di Istana Raja. Istet, saya pribadi akan mengadakan jamuan makan untuk merayakan kesuksesan Anda. Rusin dan Hua Chi pamit. Cuu lai king mondar-mandir di halaman sendirian untuk beberapa saat sebelum tiba-tiba menerima pesan dari biara cande Fanaga. Dia merasa senang. Bahkan surga pun berpihak padaku. Dengan pendekatan dua arah ini, akhirnya tiba saatnya untuk mengatasi masalah besar ini. Namun, ada informasi lain yang tersembunyi di dalamnya yang menggelitik rasa ingin tahunya yang besar. Wan Wil tidak hanya menemukan pedang pemutus penderitaan dan membuat perjanjian dengan Raja Roh Jangkrik Emas, namun dia bahkan telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga dan mengalahkan Raja Biksu dari tujuh harta karun. Sungguh suatu keajaiban yang luar biasa. Bahkan matahari yang mendalam sedikit artinya jika dibandingkan. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang Little Anne, dia belum pernah melihatnya secara langsung sekalipun. Dia merasa agak bersemangat karena suatu alasan, yang bahkan membuatnya sedikit tertarik. Dia untuk sementara waktu menekan pemikiran ini dan berencana mengunjungi biara cande Fanaga terlebih dahulu. Dia mempertimbangkan siapa yang harus dia kirim untuk melindungi kedua murid sekolah kedokteran itu. Mohon tunggu di sini sebentar dan tunggu Raja mengirim seseorang ke sana. Di sebuah taman kecil di tanah milik Raja, sikap penjaganya jelas menjadi jauh lebih sopan. Ya, kata Huachi. Selamat, Tuan. Selamat. Anda akan menjadi tamu terhormat di Istana Raja. Rusin menggenggam tangannya dan tersenyum. Kamu bisa saja datang. Kenapa kamu harus menyeretku? Awalnya, Huachi menolak datang ke Istana Raja bersama Rusin. Rusin telah menyeretnya. Melihat Rusin di hadapannya, gadis kecil di masa lalu itu akhirnya tumbuh hingga dia bisa membuat keputusan sendiri, dan dia akhirnya tidak lagi terjebak oleh kebencian. Dia hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum. Jika bukan demi memberimu kehidupan yang lebih baik, Tuan, mengapa saya harus datang jauh-jauh ke sini? Kata Rusin. Kau telah mengambil keputusan yang tepat untuk kembali, kata Huachi. Bahkan dia tidak pernah menyangka wabah bisa menyelamatkan dunia. Bagaimanapun juga, aku masih harus membantumu melewati kesengsaraan surgawi yang kedua. Lihat, bahkan seseorang seperti Kian Rongzi telah menjadi seorang kultifator inti emas. Guru, kamu benar-benar telah membuang-buang waktumu dalam beberapa tahun terakhir, kata Rusin. Dia jenius sepertimu. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang tua sepertiku. Jenius. Hanya saja dia sangat menderita. Ketika Rusin kembali ke seratus aliran pemikiran untuk mengundang Huachi, dia melihat seorang jenius lain yang telah menaiki pulau terpencil tempat tinggal Kian Rongzi. Namanya Lin Suan, atau Cutian. Saat ini, sulit baginya untuk mengetahui apakah kegilaan kedua orang ini telah disembuhkan, atau bahkan menjadi lebih buruk, tidak mampu melepaskan diri darinya. Itu masuk akal. Meong Gelombang. 1045. Malam itu suram dan berkabut. Bulan Sabit yang redup berkelap-kelip masuk dan keluar dari awan gelap. Kota yang kosong dan hutan bangunan seolah menceritakan kemakmuran masa lalu. Angin malam bertiup lembut, menghamburkan uang kertas putih ke tanah, terbawa angin dari waktu ke waktu. Di antara gedung-gedung yang menakutkan, di jalan yang panjang, sebuah kereta hitam terang melaju tanpa suara. Dua lentera kaca menyala dengan warna hijau wiloh, dewis, seperti mata yang suram. Namun, empat kuda besar yang menarik kereta itu berkedip-kedip dan menghilang dari pandangan. Mereka tidak mengeluarkan satu suara pun. Kedatangan gerbong tersebut tidak mengganggu kesunyian kota yang mematikan. Sebaliknya, itu seperti sungai bawah tanah yang mengalir ke danau. Tirai dibuka, memperlihatkan wajah mengamati sekeliling, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Yang Mulia, banyak orang telah mati di sini, tetapi tampaknya tidak banyak telur serangga. Prefektur ini pernah menjadi salah satu dari 81 prefektur di Provinsi Hijau. Setelah Soaring Lokas King menaklukkan kota, beberapa juta orang mati karena serangga tersebut. Pada saat yang sama, tempat ini menjadi sarang serangga terbesar di utara Provinsi Green, melahirkan Jenderal Daemon Belalang Terbang dan bahkan Komandan Daemon yang tak terhitung jumlahnya. Namun, setelah para penggarap di Provinsi Hijau membantainya dengan sekuat tenaga, kota itu telah sepenuhnya menjadi kota mati. Jalanan yang dilapisi Batu Kapur tidak cocok untuk berkembang biak belalang biasa. Ada serangga lain di sini. Ratu Kegelapan bersandar di sofa dan dengan lembut membelai kucing di pelukannya. Kucing hitam itu berbaring di pelukannya dengan malas. Tampaknya tidak terlalu marah, dan itu cocok dengan sikapnya. Orang-orang dari Istana Koleksi Pedang, Rusin bertanya dengan santai. Haruskah aku memujimu karena kepintaranmu? Ratu Kegelapan bertanya. Tidak perlu untuk itu. Rusin tersenyum dan menurunkan tirai, mengedarkan Heavenly Tommy of Cloud Furnace dengan tenang. Dia tidak bersusah payah membujuk Ratu Kegelapan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Meskipun ini adalah bagian utara Provinsi Hijau, wilayah yang dikuasai oleh Istana Koleksi Pedang. Kamu benar-benar sangat pintar. Ratu Kegelapan mengangguk sedikit dan menundukkan kepalanya ke arah kucing di pelukannya. Suanyu, jadilah gadis yang baik. Aku akan membunuh dua orang dari Istana Koleksi Pedang untuk membalaskan dendamu. Rusin membuka matanya sedikit, menunjukkan sedikit keterkejutan. Jangan menyusahkan dirimu sendiri, Tuan. Orang-orang yang menindasku sudah mati. Suanyu mengibaskan ekornya dengan tidak tertarik. Bagaimana mereka bisa mati? Tidak ada habisnya bagi orang-orang di Istana Koleksi Pedang, tapi akan ada suatu hari ketika aku membunuh mereka semua dan menyaring mereka menjadi budak hantu. Ratu Kegelapan berkata dengan lemah ketika senyum tipis muncul di wajahnya yang pucat dan suram. Suanyu mengangkat kepalanya dan menatap Ratu Kegelapan. Dia meringkuk tubuhnya. Dia tahu bahwa dia tidak sedang berbicara dengannya. Dia sudah seperti ini sejak pertempuran di Burial Mount Mountain. Mungkin sudah seperti ini sebelumnya, itulah sebabnya dia ingin meninggalkan tempat nyaman ini. Ke Provinsi Naga yang jauh. Meong, kalau begitu ayo kita bunuh mereka. Namun, dia tidak ingin lagi pergi ke Provinsi Naga. Dia berpikir dalam hati, aku juga ingin membalaskan dendam hitam besar. Raja Naga Laut, tunggu saja. Beraninya kau membunuh hitam besarku. Aku tidak akan melepaskanmu. Yakinan ini sangat tidak ada harapan, namun begitu teguh. Semakin jauh kereta melaju menuju pusat kota, semakin rusak pula bangunan di sekitarnya. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu, pada dasarnya menjadi reruntuhan. Di tengah-tengah reruntuhan, seorang pria berjalan mondar-mandir. Dia mengenakan pakaian hijau dan memegang pedang patah. Ekspresinya kesepian. Di dekatnya, seorang wanita berbaju ungu duduk di atap aula yang setengah runtuh. Dia bersandar pada tangannya sambil menatap awan yang berubah dengan linglung. Dia bukanlah wanita yang sangat cantik, tapi dia memiliki rasa vitalitas yang berkembang. Bahkan malam yang suram dan reruntuhan yang menyedihkan tidak mampu mempengaruhinya sama sekali. Sebaliknya, hal itu malah menambah harapan di matanya. Pria berbaju hijau mengangkat kepalanya dan melihatnya. Wajahnya menghangat. Zijian, ayo kembali. Baiklah, jawab Yu Zijian dan melompat dari atap. Apakah kamu menemukan sesuatu, kakak senior? Niat pedang reruntuhan hijau terlalu mendalam. Aku mungkin memerlukan satu abad lagi sebelum aku bisa memahaminya sepenuhnya. Fu King Jin sedikit ragu. Sejak pedang reruntuhan hijau patah, budidayanya dalam beberapa tahun terakhir sangat lancar. Dia bahkan telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua, tetapi sejak tahun ini, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah ketika dia memahami maksud pedang reruntuhan hijau, seolah-olah dia melewatkan sesuatu. Itu sebabnya dia mencari inspirasi di reruntuhan. Baiklah, jika waktunya tiba, kita akan menggabungkan kedua pedang itu dan membunuh semua monster seperti Soaring Lokas King. Mata Yu Zijian bersinar terang. Niat membunuhnya murni dan jelas. Kamu tidak bisa membunuh mereka semua. Fu King Jin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, reruntuhan seperti ini akan selalu muncul. Betapapun megahnya sebuah bangunan, pasti ada saatnya ia runtuh. Mencoba melindunginya secara membabi buta hanya akan menimbulkan masalah. Bahkan jika tidak ada Dasmon yang melahap atau membunuh ribuan nyawa, pada akhirnya mereka tetap akan mati. Apa yang disebut dengan kebaikan dan kejahatan? Aku harus membunuh mereka semua meskipun aku tidak bisa. Yu Zijian keras kepala. Kamu ingin pergi kemana? Aku akan pergi bersamamu. Fu King Jin bingung mengapa dia memiliki pemikiran yang membingungkan antara yang baik dan yang jahat. Apakah dia terlalu terpengaruh oleh niat pedang reruntuhan hijau? Namun, setelah pedang reruntuhan hijau patah, pengaruh dari master pedang reruntuhan hijau sebelumnya telah dihilangkan. Semua pemikirannya seharusnya berasal dari hatinya sendiri. Terima kasih kakak. Aku juga harus bekerja keras dalam kultivasi agar bisa menggabungkan kedua pedang itu denganmu secepatnya, kata Yu Zijian. Fu King Jin menatap matanya. Warna ungu cerah mengalir melalui mereka. Yu Zijian bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada apa-apa. Fu King Jin mengalihkan pandangannya terlebih dahulu dan menggelengkan kepalanya. Runtuhan hijau dan awan ungu adalah yin dan yang. Ketika satu pedang muncul, pedang lainnya pasti akan mengikuti di belakang. Kebanyakan ahli pedang adalah sepasang kekasih. Namun, anehnya mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama. Pemahaman diam-diam mereka sudah sangat dalam, namun mereka tidak mengembangkan perasaan apapun terhadap satu sama lain. Ayo kembali ke istana koleksi pedang. Bulan sabit muncul dari awan, menerangi seluruh kota dengan cahaya jernih. Tepat ketika dua seberkas cahaya hendak menembus udara, sesosok hantu tiba-tiba muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan kota. Fu King Jin tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk melihat cakar hantu besar berayun ke bawah dengan kejam. Dia tidak bisa mengelak. Ledakan. Itu seperti sambaran petir, tanah berguncang hebat, dan reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Hantu pegunungan berdiri di reruntuhan, membanting tangannya ke tanah. Kebetulan itu adalah raja hantu perut hampa. Kereta berhenti dengan tenang di bawah kaki hantu besar itu, dan ratu kegelapan turun. Reruntuhan hijau dan awan ungu. Aku tak menyangka akan ada dua ikan besar. Jari-jari raja hantu perut hampa bersinar dengan campuran cahaya biru dan ungu. Fu King Jin dan Yu Zijian menyilangkan pedang mereka, membentuk wilayah ilusi. Sebuah bangunan ungu samar-samar muncul di reruntuhan hijau. Warna birunya pekat, sedangkan ungunya samar. Namun, mereka berhasil memblokir serangan fatal ratu kegelapan bersama-sama. Ratu kegelapan? Bagaimana bisa seorang kultifator hebat berperilaku sedemikian tercelah? Kata Fu King Jin. Dia tidak hanya menindas yang lemah, tapi dia bahkan menggunakan serangan diam-diam seperti ini. Serangga terkutuk. Ratu kegelapan dipenuhi dengan rasa jijik. Dia tidak mau berdebat. Raja hantu perut hampa menekan dengan tangan besar lainnya, dan ilusi biru dan ungu segera hampir hancur. Apakah kamu benar-benar ingin menyatakan perang terhadap istana koleksi pedang? Fu King Jin bertanya. Aku hanya ingin meremukanmu sampai mati, kata Ratu kegelapan. Yang mulia, ini mungkin tidak akan membantu kita dalam menghadapi Raja Belalang yang melonjak. Ru Xin juga turun dari gerbong. Ru Xin, aku memujimu sebelumnya karena pintar. Jangan bodoh, kata Piao Tian Sui. 1046. Ratu kegelapan memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dan Ru Xin segera merasakan bahaya besar. Wanita di hadapannya sangat berbahaya. Penggarap setan tidak pernah peduli dengan alasan. Beberapa dari mereka bahkan mengabaikan pro dan kontra, bertindak berdasarkan suasana hati mereka. Ratu kegelapan jelas termasuk dalam kelompok ini. Lakukan sesukamu. Ru Xin kembali ke kereta, tapi dia diam-diam menghancurkan jimat giyok di lengan bajunya. Ratu kegelapan merasakan sesuatu dan menyipitkan matanya sedikit. Kemudian dia berbalik dan melihat ke arah bawahan Raja Hantu Perut Hampa, Fu Qingjin dan Yu Zijian. Dia bertanya apakah dia benar-benar ingin menyatakan perang melawan Istana Koleksi Pedang. Apa yang dia inginkan adalah menyatakan perang melawan Istana Koleksi Pedang. Dia tidak seperti kelihatannya, bertindak sepenuhnya berdasarkan suasana hatinya. Sebaliknya, dia sudah memperkirakan hasilnya sejak lama. Namun, ini adalah bentuk rasa takut yang lebih dalam. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan warisan Sekte Umbral Yin, dia ingin memenuhi apa yang dia katakan dan membunuh semua orang dari Istana Koleksi Pedang. Kakak senior, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lebih baik kamu mencari cara untuk melarikan diri. Tangan Yu Zijian yang memegang pedang sedikit gemetar. Sebagai seorang penggarap Yayasan Pendirian, hanya dengan menolak aura Raja Hantu Perut Hampa saja sudah menguras seluruh konsentrasinya. Jika dia tidak bekerja dengan Fu Qingjin, dia tidak akan bertahan sedetik pun. Tunggu sebentar lagi, bala bantuan akan segera tiba. Fu Qingjin melemparkan jimat ungu dengan lambayan tangannya. Seberkas cahaya cemerlang menembus cakar hantu dan melesat ke arah Ratu Kegelapan. Runtuhan dan tanah di sepanjang jalan dibelah dengan lembut seperti kertas tipis. Bahkan cahaya bulan yang kabur dan angin malam yang kabur pun tidak terkecuali. Serangan itu seperti serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator pedang hebat. Namun, di bawah tatapan acuh tak acuh Ratu Kegelapan, seberkas cahaya itu mulai terdistorsi dan meredup bahkan sebelum mencapai jarak 300 meter, menghilang ke dalam malam dalam sekejap mata. Dia terus membelai kucing itu. Dia telah menutup wilayah itu sejak lama. Jika dia masih gagal membunuh dua juniornya, itu akan menyanyiakan budidayanya. Fu Qingjin mengerutkan kening dengan tegas. Jimat Valet sangat berharga, setara dengan satu serangan dari seorang kultifator hebat. Namun terhadap kultifator hebat lainnya, efeknya sangat terbatas. Belum lagi dia telah disergap. Apakah dia benar-benar akan mati di sini malam ini? Dia tidak takut mati, tapi dia ingin melindungi wanita di sampingnya. Kakak senior, tidak apa-apa. Yu Zijian tersenyum dengan susah payah. Cahaya di matanya terus berkedip. Sebenarnya, aku tahu ada monster yang tak ada habisnya di dunia ini, dan aku tahu cepat atau lambat aku akan mati di hadapan monster. Aku hanya tidak pernah menyangka akan secepat ini. Sebaiknya kamu pergi. Fu Qingjin mengerucutkan bibirnya dan tidak menjawab. Dia mengaktifkan jimat ungu dan mengubahnya menjadi seberkas cahaya pedang, kilat, dan api. Namun, dia tidak mampu memblokir telapak tangan raksasa raja hantu perut hampa. Yu Zijian memandang Fu Qingjin dan membuka mulutnya, tapi dia tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Sebaliknya, dia tersenyum. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Namun, aku tidak ingin jiwaku berakhir di tangan Sekte Umbral Yin. Aku tidak akan melakukannya, kata Fu Qingjin. Dalam sekejap, pavilion ungu samar itu runtuh, hanya menyisakan ilusir runtuhan hijau. Jimat ungu terakhir terbakar. Ratu kegelapan berkata, Hef, berjuang di ambang kematian. Ada begitu banyak teman lama malam ini. Sebuah suara emosional tiba-tiba terdengar. Pada awalnya, itu masih di luar awan, tetapi pada saat mencapai kata terakhir, itu sudah tiba. Li Qingjin berjalan dari antara runtuhan dan melangkah ke wilayah tertutup. Dia menggenggam tangannya. Saya Li Qingjin. Salam, yang mulia. Kemudian dia menatap kucing dalam pelukannya dalam-dalam dan tidak bisa menahan senyumnya yang cemerlang, memperlihatkan giginya yang putih bersih. Telinga suanyu meninggi saat dia menatap Li Qingjin dengan mata kucingnya. Tatapannya dipenuhi kebingungan. Dia hanya merasa itu sedikit familiar. Apakah ini bala bantuan yang kamu panggil? Ratu kegelapan mengabaikan Li Qingjin dan melihat kereta di belakangnya. Dia selalu menjadi orang yang sibuk. Ru Xin membuka tirai dan tersenyum. Tidak sembarang orang bisa ikut campur dalam urusanku. Li Qingjin, apakah menurutmu aku takut membunuhmu hanya karena kamu adalah murid biksu yang tidak marah? Li Qingjin, jantung Fu Qingjin berdetak kencang. Dia masih mengingat nama ini dengan jelas, sementara kilatan ketertarikan melintas di mata Yu Zijian. Dia berkata dalam hati, Niu Juxia. Yang mulia, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Saya bukan orang yang suka ikut campur. Bagaimanapun juga, saya masih seorang tetua tamu dari Istana Koleksi Pedang. Jika seorang murid dari Istana Koleksi Pedang berada dalam masalah, saya jelas harus mengulurkan tangan. Oh iya, kamu bisa menghajar pria Fu itu sampai mati. Kamu bahkan bisa menyerahkan wanita itu padaku. Jika kamu tidak keberatan, ada juga kucing di pelukanku. Saya kebetulan kekurangan hewan peliharaan. Bahkan Ratu Kegelapan terkejut dengan apa yang dikatakan Li Qingshan. Dia tidak pernah mengira dia akan begitu berani. Hanya ketika kucing di pelukannya mengeong dengan marah barulah dia kembali sadar. Wajahnya langsung tenggelam. Bahkan jika biksu yang tidak marah itu ada di sini, dia tidak akan cukup berani untuk berbicara seperti itu kepadaku. Saya rasa saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya Li Qingshan. Kakak senior, sepertinya kita tidak akan mati hari ini. Yu Zijian tersenyum. Dia secara khusus mengatakan dia ingin aku mati. Fu Qingjin tersenyum pahit. Dia selalu optimis, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Apa gunanya sedotan penyelamat seperti itu? Tentu saja, dia bisa membuat istana koleksi pedang sibuk sampai bala bantuan tiba, tapi apakah itu mungkin? Dia hanya bercanda. Kamu tidak perlu menganggapnya serius, kakak, kata Yu Zijian. Apakah kamu sangat akrab dengannya? Fu Qingjin menatapnya dalam-dalam. Yu Zijian mengangguk sedikit. Dia tidak menyangkalnya. Baiklah, Li Qingshan. Aku akan membunuh mereka dulu, lalu aku akan memberimu pelajaran. Ratu kegelapan melambaikan tangannya, dan Raja Hantu Perut Hampa membuka mulutnya yang besar dan hitam pekat, mencoba menelan Fu Qingjin dan Yu Zijian. Seperti ikan paus yang menghisap air, angin hitam segera melonjak, dan Yu Zijian terlempar ke udara tak terkendali. Fu Qingjin meraih tangannya dengan kuat, tapi kakinya juga meninggalkan tanah. Dia kehabisan Ki spiritual setelah bertahan begitu lama. Beri aku wajah. Li Qingshan mengulurkan tangannya dari jauh, dan Ki Iblis yang melonjak mengembun menjadi lengan hitam berotot. Ia mengulurkan jari-jarinya dan meraih kepala Raja Hantu Perut Hampa dari depan. Raja Hantu Perut Hampa meraung dengan marah, tapi ia tidak mampu melepaskan diri dari cakar iblis hitam itu. Angin hitam yang bertiup kencang terhenti. Raja Iblis, Ratu kegelapan menggigil di dalam. Wajah cekungnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jangan bicara omong kosong. Saya seorang murid Buddha. Li Qingshan mendorong tangannya ke depan, dan Raja Hantu Perut Hampa yang bergunung-gunung terlempar jauh, menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berbalik dan tiba di hadapan Fu Qingjin dan Yu Zijian. Dia tersenyum. Zijian, lama tidak bertemu, dan Nak Fu juga. Fu Qingjin juga tercengang. Saat pertama kali bertemu Li Qingshan, dia hanyalah seorang penggarap yayasan. Hanya dalam beberapa dekade, dia benar-benar memperoleh kekuatan seperti itu. Benar-benar tidak bisa dipercaya, dan kekuatan yang dimiliki oleh domain iblis membuatnya ketakutan. Di sisi lain, Yu Zijian tidak terkejut sama sekali. Apakah itu kekuatan Li Qingshan atau kemampuan Raja Iblis? Dia tersenyum. Sudah lama sekali, ku dengar kamu kembali dari Provinsi Kabut. Jika kamu masih belum datang ke Istana Koleksi Pedang, aku akan pergi ke Prefektur Clear River untuk mencarimu. Ratu Kegelapan berkata dengan marah, Li Qingshan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku dengan kemampuan ini? Aku tidak cukup berani untuk berbenturan dengan Yang Mulia Ratu Kegelapan, tapi ini adalah wilayah Istana Koleksi Pedang. Aku menyarankanmu untuk pergi. 1047. Mata Ratu Kegelapan menyipit, tapi tidak ada sedikitpun rasa takut atau ragu. Sebaliknya, yang ada adalah kebencian yang tak terlupakan. Selir Ming. Seperti seberkas cahaya, pedang itu menembus awan. Ketika sampai di atas kota, tiba-tiba ia berhenti dan berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu mengenakan satu set pakaian istana sederhana, cantik dan mulia, namun dia memiliki sepasang alis yang tegas dan lurus. Dia memanggil dengan dingin. Ratu Kegelapan, beraninya keberperilaku kejam di utara. Aku tidak akan mengampunimu hari ini. Satu pedang menjadi sepuluh ribu pedang. Dengan ayunan biasa, dia menghasilkan seberkas cahaya indah, yang tiba-tiba terbelah menjadi ribuan pedang cahaya di udara, jatuh seperti badai. Wilayah Hantu Dunia Bawah. Ratu Kegelapan maju selangkah. Lengan bajunya yang lebar melayang, dan Ki Hantu yang mengerikan segera bangkit dari reruntuhan, membentuk wilayah hantu yang menyeramkan. Wajah hantu yang ganas menerima hujan pedang. Dengan cepat, Li Qingshan meraih bahu rusin dan Yu Zijian dan membawa mereka pergi dari medan perang. Mereka tiba di sebuah gedung tinggi di kejauhan. Garis-garis cahaya mendarat di domain hantu, menimbulkan riak. Garis-garis cahaya dimakan dan dicairkan oleh Hantu Qi, sedangkan Hantu Qi disebarkan oleh garis-garis cahaya. Satu Yin dan satu Yang, yang satu keras dan yang satu lembut, mereka tampak seperti musuh alami. Tidak ada ledakan atau tabrakan yang disertai kekerasan. Yang terdengar hanyalah ledakan besar di udara, yang segera menyelimuti kota dalam badai. Keruntuhan yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara sebelum hancur berkeping-keping lagi. Awan gelap di langit menghilang, dan bulan sabit bersinar redup. Rasanya seperti mata yang sedikit tertutup, dengan dingin menyaksikan kebencian histeris yang dirasakan kedua wanita tersebut terhadap satu sama lain. Kenapa kamu tidak menyelamatkan kakak senior fu? Yu Zijian bertanya. Karena aku hanya punya dua tangan. Li Qingshan mengangkat tangannya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. orang baik yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Berapa banyak masalah yang ditimbulkan fu Qingjin padanya. Tidak ada yang lebih baik dari kematiannya. Yang terpenting, dia bisa menahan selirming dan membiarkan ratu kegelapan mundur dengan tenang. Namun, perkembangan masalah tersebut melebihi ekspektasinya. Ratu kegelapan tidak mempunyai niat untuk mundur. Sebaliknya, dia memanggil beberapa raja hantu yang lebih kejam, menyerbu ke arah selirming dengan api hantu yang suram. Dia ingin bertarung sampai mati. Fu Qingjin menggerakkan pedang reruntuhan hijau sekuat yang dia bisa, menyatu dengan pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Dia bergegas keluar dari medan perang. Sosok ratu kegelapan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengulurkan tangan indah berwarna putih pucat dan meraih seberkas cahaya. Mati. Fu Qingjin merasa seperti tercekik, meskipun dia tidak perlu bernafas untuk mempertahankan hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Tapi tangan si Umei bahkan lebih menakutkan daripada cakar hantu raja hantu. Hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dari sana. Jiwanya juga membeku, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan menyatu dengan pedang. Jalang. Jangan berani-berani menyakiti murid-murid istana koleksi pedangku. Langit tiba-tiba bersinar. Pedang itu bersinar dengan cahaya putih, memaksa raja hantu mundur. Mingfei dan pedangnya sendiri membunuh jalan mereka ke dalam wilayah hantu yang suram. Dia mengarahkan pedangnya tepat ke arah ratu kegelapan. Ujung pedang bergetar, mengambil inisiatif. Ratu kegelapan berbalik dengan tenang dan mencibir. Tentu saja, kamu sudah datang. Dia memegang spanduk kecil di tangannya dan melambaikannya pada selir Ming. Saat itu, tangisan sepuluh ribu hantu bergema di seluruh langit dan bumi. Segudang hantu spanduk, Mingfei mengangkat alisnya. Pedang di tangannya bergetar hebat, tapi pedang itu sudah kehilangan ritme aslinya seolah-olah hendak terbang keluar dari tangannya. Spanduk hantu segudang adalah harta karun Sekte Umbral Yin. Itu memurnikan lebih dari sepuluh ribu hantu, tetapi ratusan ribu, mengumpulkan roh pendendam dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kebencian dan kihantu begitu berat hingga bisa mengubah warna dunia dan membuat matahari dan bulan redup. Meskipun ratu kegelapan telah menyelamatkan Fu Qingjin dengan lembut, dia masih merasakan kegaduhan di kepalanya. Lautan kesadarannya terasa seperti akan hancur dan meledak. Segera, dia dipisahkan dari pedangnya, dan dia menyemburkan setegup darah. Dia menjadi hitam di udara dan terbang jauh. Kakak senior, Yu Zijian berteriak, dia ingin terbang menuju Fu Qingjin, tetapi tangisan hantu membuatnya kesal. Dia berlutut dengan satu kaki. Kultifasinya terlalu lemah. Bahkan ketika dia terkena gelombang kejut dari jauh, masih sulit baginya untuk menahannya. Li Qingshan melepaskan cincin ki iblis, menghalangi tangisan hantu. Namun, bangunan di bawah kakinya roboh dan roboh. Fu Qingjin mendarat di tanah, tidak sadarkan diri. Namun, tubuhnya gemetar saat hantu ki yang suram menggerogoti dirinya dengan keras. Dia hampir mati. Pemandangan yang bagus. Li Qingshan menutup matanya dan menonton dengan santai. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kedua belah pihak. Satu-satunya yang dia pedulikan adalah Suanyu, tapi siapa yang tahu di mana ratu kegelapan mendorongnya pergi. Dia telah menghilang, jadi dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Tiba-tiba, dia merasakan pergelangan tangannya menegang. Yu Zijian meraih lengannya dengan kuat dan menundukkan kepalanya. Niu Juxia, aku tahu kakak laki-lakiku sangat buruk padamu, tapi aku mohon, selamatkan dia. Awalnya, Li Qingshan tidak ingin melakukan apapun, tetapi ketika dia mendengar nama, Niu Juxia, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bahkan jika anak Fu ini selamat, pada dasarnya dia lumpuh. Pada dasarnya aku sudah membalas dendam pada diriku sendiri, jadi selamatkan aku. Dia tidak akan menjadi masalah. Sudah waktunya aku memisahkan kedua wanita ini. Jaga dia. Dia memberitahu Ru Xin sebelum melompat ke tepi medan perang. Dia mengangkat Fu Qingjin yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan dan memainkan pedang reruntuhan hijau dengan tangan lainnya. Benar saja, pedangnya meredup, Li Qingshan menggali telinganya dengan kelingkingnya. Dia mendapati tangisan hantu agak berisik, tapi tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menoleh. Yang lain sudah seperti itu, sementara Mingfei, yang menanggung beban terberatnya, merasa sangat tertekan. Dia mengertakkan giginya secara diam-diam, wanita jalan hantu ini sebenarnya telah mendapatkan spanduk hantu segudang. Dia masih ingin berurusan denganku. Dia mengayunkan pedangnya dan mengambil posisi bertahan. Cahaya seputih salju menghalangi tangisan hantu. Ratu kegelapan menikamkan miriat ghost banner ke tanah. Neter ghost domain yang berada di ambang kehancuran segera memadat, menutup wilayah tersebut. Beberapa raja hantu turun dari atas dan mengepum Mingfei. Jalang, kembalikan nyawa anakku. Suara suram ratu kegelapan menembus tangisan hantu, seperti benang emas di kain putih, jernih dan dalam. Siapa yang tahu bagaimana anakmu meninggal? Lagi pula, aku selalu mengira kamu menyukai hantu mati. Mingfei mencibir. Sebelum ratu kegelapan bisa mengatakan apapun, sebuah suara sedingin baja memotong, bertanya pada Mingfei, apa yang kamu katakan? Siapa kamu? Mingfei sedikit terkejut. Dia agak bingung tentang asal usul Li Qingshan. Dia menyelamatkan Yu Zijian, sehingga dia bisa dianggap sebagai teman, tapi dia sengaja meninggalkan Fu Qingjin sendirian. Hanya ketika dia hampir terbunuh barulah dia muncul, dan sekarang dia menanyainya lagi. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu membunuh anaknya? Li Qingshan tiba di antara mereka dan mengepalkan tinjunya saat dia menanyainya. Pergi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ratu kegelapan khawatir Li Qingshan akan datang menahannya lagi. Kekuatan yang baru saja dia tunjukkan sudah cukup untuk mengganggu rencananya. Wanita bodoh? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhnya? Dia jelas-jelas menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Apakah kamu benar-benar ingin mati di sini? Li Qingshan berbalik dan mengutuk. Dia sudah tahu sejak lama bahwa budidaya Mingfei melampaui budidaya Ratu kegelapan. Bahkan dengan miriat Ghost Banner, mustahil baginya untuk membunuhnya dengan mudah. Alasan kenapa dia terlihat sangat lemah, bahkan dengan sengaja membuat marah Ratu kegelapan, adalah untuk membuatnya sibuk di sini. Wajah Ratu kegelapan dan Mingfei berubah. Astronomi melayang. 1048. Jalab aku. Li Qingshan mengepalkan tangannya dengan kuat. Niat membunuh terkandung dalam dirinya. Ratu kegelapan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Mingfei, tapi dia melakukannya. Selama Mingfei cukup berani untuk menganggup dan mengakuinya, dia akan cukup berani untuk segera membunuhnya. Siapa yang peduli apakah itu tanah milik Raja Chu atau istana koleksi pedang? Itu adalah titik sakitnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mingfei berkata dengan bangga. Pembohong. Kata Ratu kegelapan. Raja Hantu meraung dan menerjang ke arah Mingfei. Matilah. Jalang. Mingfei mengayunkan pedangnya untuk menerimanya. Cahaya melingkari dirinya saat dia bentrok dengan Raja Hantu. Dia tidak menunjukkan dua seberkas cahaya indah keluar dari Cakrawala, seolah-olah itu membuktikan kata-kata Li Qingshan. Ratu kegelapan mengerutkan alisnya dan ingin mundur, tapi Mingfei tidak membiarkannya. Dia bertekad untuk membunuh musuh bebu yutannya ini. Li Qingshan berdiri di tengah medan perang. Rambut panjangnya melayang tertiup angin kencang. Dia melepaskan kepalan tangannya dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Dia mengeluarkan item dari dadanya. Itu adalah tanduk yang melengkung. Tanduk sisilah yang pernah hampir memaksanya mengalami kesulitan beberapa dekade lalu. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Dia menemukannya di cincin sumeru Fu Qingjin. Klakson Sizi tidak menanggapi kata-kata Mingfei. Tentu saja, mungkin Mingfei memiliki metode untuk mengelabui tanduk Sizi, tetapi bahkan jika Li Qingshan menggunakan akal sehatnya untuk menilai, Mingfei tampaknya tidak berbohong. Meskipun Ratu Kegelapan sangat yakin bahwa Mingfei adalah pelakunya, dia lebih tampak seperti seorang ibu keras kepala yang telah kehilangan putra kesayangannya. Dia tidak terlalu meyakinkan. Dan, jika dia benar-benar memiliki bukti nyata, dia yakin Raja Chulai tidak akan menutup mata terhadap hal itu, menjadikannya kasus yang belum terselesaikan. Masih banyak hal yang meragukan. Misalnya, penyihir di desa Keraching Oks mempraktikkan teknik pengendalian hantu yin yang mendalam dan bukan teknik manipulasi pedang di istana koleksi pedang. Tampaknya sekarang, penyihir itu pada dasarnya tidak lebih kuat dari manusia biasa, jadi bagaimana dia bisa menyaring jiwa N kecil menjadi budak hantu? Segala macam pertanyaan muncul di benaknya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mengembalikan tanduk sizi ke dalam pelukannya. Karena Little N tidak yakin siapa pembunuhnya, dia tidak ingin bertindak sembarangan seperti orang yang sembrono. Dia akan menyelidikinya perlahan. Tapi tidak peduli siapa pembunuhnya, Li Qingshan siap membunuh seluruh keluarganya. Mengangkat kepalanya lagi, Ratu Kegelapan terjerat oleh Selir Ming, tidak dapat melepaskan cahaya yang luar biasa di Cakrawala mengapit Ratu Kegelapan dari kiri dan kanan. Dengan tiga kultifator pedang hebat yang bekerja sama, mereka yakin bisa membuat Ratu Kegelapan mati di sini. Pertempuran Kepemilikan Setan Li Qingshan berkata dengan suara rendah. Hati iblisnya bersinar dan totem iblis perang yang tercetak di punggungnya membengkak dan kabur. Itu menyebar dan beredar hingga menutupi seluruh tubuhnya dan menyatu dengannya menjadi satu. Dia telah berubah menjadi iblis perang. Segera, iblis ki bergegas ke udara. Li Qingshan melompat dan menggunakan jari-jarinya seperti pisau, menebas ujung pedang selirming. Dia telah menggunakan gaya pedang yang dia pelajari dari jiwa pedang bunga liar, yang kebetulan menghancurkan serangan selirming. Ratu Kegelapan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri ke kejauhan. Dia menatap Li Qingshan dan agak bingung. Pria ini menyebut dirinya seorang tetua dari Istana Koleksi Pedang. Dia telah menyelamatkan murid Istana Koleksi Pedang terlebih dahulu, namun dia membantunya sekarang. Dia dibiarkan menggaruk kepalanya. Nak, kamu ingin mati. Selirming menjadi marah, pedangnya bergerak dengan keras seperti air pasang, setajam kilat. Li Qingshan mengayunkan telapak tangannya dengan tenang, menghadapi serangan yang datang. Dia tidak kalah sama sekali. Dia berkata kepada Ratu Kegelapan, kamu boleh pergi. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya atau rasa hormat terhadapnya, bagaimanapun juga dia adalah ibu dari N kecil. Li Qingshan jelas tidak akan membiarkan dia mati di sini. Ratu Kegelapan berbalik dan pergi. Kedua seberkas cahaya itu mengejar lebih dari 500 km sebelum akhirnya menyerah untuk kembali. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang tinggi. Dia berdiri seperti gunung sendirian dengan pedang di tangan. Sikapnya bahkan melampaui Selirming. Dia adalah kultifator pedang terkuat yang pernah dilihat Li Qingshan dalam hidupnya. Yang lainnya jauh lebih muda. Penampilannya agak mirip dengan Selirming. Dia mengenakan satu set pakaian Blademaster berwarna kuning samar, dan sikapnya bersinar seperti anak ajaib. Bersama dengan Selirming, dia menutup jalan mundur Li Qingshan. Kamu bisa mati menggantikan dia. Dengan cepat, Selirming mundur dan menatap Li Qingshan dengan dingin. Tiga pembudidaya pedang hebat membentuk formasi pedang dan mengepung Li Qingshan, penuh dengan niat membunuh. Bagaimanapun juga, aku sudah menyelamatkan muridmu. Apakah kamu benar-benar harus memperlakukanku seperti musuh? Li Qingshan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Di dunia saat ini, pada dasarnya tidak ada lagi yang bisa memaksanya ke dalam kesulitan. Bahkan Raja Naga Laut pun tidak yakin akan hal itu. Namun, sepertinya dia tidak bisa memanfaatkan istana koleksi pedang lagi. Kamu berasal dari wilayah iblis. Penguasa istana koleksi pedang menatap Li Qingshan. Dari gelombang ki iblis yang dia keluarkan, dia jelas adalah Raja Iblis, dan dia bahkan lebih kuat dari Raja Iblis biasa. Kecuali jika wilayah iblis menyerang dalam skala besar, Raja Iblis akan selalu tetap berada di gua iblis mereka. Mereka tidak akan pernah berkeliaran di dunia. Tidak, aku adalah murid agama Buddha, dan juga tetua tamu di istana koleksi pedang. Li Qingshan mengangkat bahunya. Omong kosong, selir Ming menegur dengan marah. Menjadi murid agama Buddha saja sudah cukup menggelikan. Istana koleksi pedang bahkan tidak memiliki sesepuh seperti itu. Namun, penguasa istana koleksi pedang memikirkan sesuatu. Kilatan cahaya melintas di matanya. Kamu adalah Li Qingshan. Jarang ada orang yang mengetahui namaku, kata Li Qingshan. Kamu adalah Li Qingshan. Pemuda itu terkejut. Bagaimana kamu membuktikannya? Tuan istana, dia benar-benar Li Qingshan. Dia bahkan menyelamatkan kita lebih awal. Yu Zijian membawa Fu Qingjin yang tidak sadarkan diri. Zijian, jangan datang. Selir Ming berseru. Ya, tapi dia tidak punya niat buruk. Kakak senior pertama, cepat selamatkan kakak senior Fu. Yu Zijian berhenti dan memohon kepada pemuda itu. Jantung Li Qingshan berdetak kencang. Kakak senior pertama lainnya, dan dia adalah kakak senior pertama dari istana koleksi pedang. Zijian, jangan khawatir. Tuan istana, ibu, nyawa Qingjin lebih penting. Kata Ji Suanri. Dia bukan hanya kakak laki-laki senior pertama dari istana koleksi pedang, tapi dia juga merupakan anak ajaib pertama di antara generasi muda Provinsi Hijau yang menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Dia juga putra Raja Chu Lai dan Selir Ming, putra mahkota manusia di Provinsi Hijau. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan menjadi Raja Chu berikutnya, seorang keajaiban sejati. Biara Chan Deva Naga benar-benar dapat menerima murid sepertimu. Penguasa istana koleksi pedang melambaikan tangannya dan menghasilkan seberkas cahaya, menembaki tubuh Fu Qingjin dan segera memaksa keluar ki yang mengerikan itu. Kepala Biara Daunless berkata bahwa aku memiliki sifat Buddha yang agung, kata Li Qingshan. Kenapa kamu datang? Aku adalah tetua tamu dari istana koleksi pedang. Istana koleksi pedang masih berhutang pedang padaku, kata Li Qingshan. Karena kamu adalah tetua tamu, mengapa kamu membantu Sekte Umbral Yin? Tanya penguasa istana koleksi pedang. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah menindas yang lemah dan melebihi jumlah yang lemah, jadi mau tak mau aku membela yang lemah. Sedangkan untuk Sekte Umbral Yin atau istana koleksi pedang, aku tidak terlalu mempertimbangkannya. Oh! Kamu adalah Raja Iblis, jadi kamu tahu apa itu membela yang lemah, kata penguasa istana koleksi pedang. Itu bukan urusanmu. Jika kamu tidak melakukan apapun, aku akan pergi. Li Qingshan berangkat. Tunggu! Penguasa istana koleksi pedang menghalangi jalannya dalam sekejap. Selir Ming dan Ji Suanri bekerja sama, dan formasi pedang terus menyegel Li Qingshan, mencegahnya mengambil langkah maju. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Li Qingshan bertanya. 1049 Aku adalah Raja Iblis. Li Qingshan sedikit terkejut. Bahkan jika penguasa istana koleksi pedang ingin membunuhnya di sini, dia tidak akan menganggapnya aneh. Bagaimanapun, kekuatan yang dia gunakan tidak dapat ditoleransi oleh jalan yang benar. Dia bahkan mungkin dicurigai berkolusi dengan domain iblis, dan dia bahkan telah merusak rencana Mingfei. Jika penguasa istana koleksi pedang tidak berselisih dengannya, biarlah, tapi dia bahkan mengizinkannya mengambil pedang. Bukankah itu terlalu murah hati? Apakah ada skema yang terlibat? Karena bahkan biaracan dari Devanaga percaya bahwa Anda memiliki sifat Buddha, bukan giliran istana koleksi pedang yang membersihkan Anda. Istana koleksi pedang kami selalu menepati janji kami. Karena kami telah setuju untuk memberi Anda pedang, ayo dan ambil satu. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Li Qingshan bertanya. Terserah kamu. Penguasa istana koleksi pedang menjauh dan melambaikan tangannya, menyatakan bahwa dia bisa pergi sesuka hatinya. Mingfei dan Ji Suanri bertukar pandang dan menyimpan pedang mereka. Karena Tuan Istana sangat tulus, aku akan terlihat sombong jika tidak pergi. Ayo pergi. Li Qingshan tersenyum. Tidak peduli skema apa yang terlibat, dia yakin dia bisa menghancurkannya dengan kekuatan. Sekalipun itu adalah sarang harimau, dia tetap berani memasukinya. Kamu benar-benar punya keberanian, kata penguasa istana koleksi pedang. Dia tidak melihat sedikitpun rasa takut pada Li Qingshan sepanjang waktu. Apakah menurutmu Tuan Istana akan menyakitiku? Kata Li Qingshan. Mereka berjalan ke utara bersama-sama. Ji Suanri dan Mingfei membawa Yu Zijian dan Fu Qingjin bersama mereka, sementara Li Qingshan dan penguasa istana koleksi pedang terbang bersama. Kilatan cahaya itu sangat cepat, segera meninggalkan Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum. Dia tidak punya niat mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, Li Qingshan tiba di depan puncak koleksi pedang yang terkenal. Sebuah puncak tunggal melayang di langit, menembus lautan awan seperti pulau terpencil. Biara Candi Gunung Buda Agung Deva Naga terkenal karena kemiripannya dengan Buda Agung, sedangkan puncak koleksi pedang seperti pedang tertinggi. Puncak terpencil di bawah ini seperti pedang, yang saat ini membungkuk ke arah pedang di langit. Di antara puncak pedang tersembunyi dan puncak lain di bawahnya, terdapat rantai besi sebesar naga bertanduk. Seolah-olah begitu rantai besinya putus, pedang suci itu akan menembus udara dan terbang menjauh. Li Qingshan berpikir, gunung membentuk kekuatan, dan kekuatan membentuk formasi. Formasi pelindung istana koleksi pedang sama sekali tidak biasa. Jika aku memasukinya dan penguasa istana tiba-tiba berbalik melawanku, itu tidak akan berarti apa-apa. Lebih aman daripada menjelajah ke lautan tinta. Silakan, Tuan Istana mengangkat tangannya. Baiklah. Istana koleksi pedang tidak memiliki larangan terbang seperti Biara Candi Vanaga. Biara Candi Vanaga dipenuhi dengan patung dan pagoda Buddha, jadi murid Buddha jelas tidak bisa terbang di atas biksu senior, bodhisattva, atau Buddha. Bagi seorang kultifator pedang, terbang dengan pedang adalah hal yang paling mendasar. Ada lampu pedang yang terbang di antara puncak. Ada yang membentuk formasi pedang, ada yang bertarung satu lawan satu, dan ada pula yang terbang sendiri. Mereka berlatih seni pedang kinesis dan menjelajahi antara pegunungan dan lautan awan. Mereka benar-benar memiliki aura pedang abadi. Kepala Istana mengundang Li Qingxian ke puncak surga yang miring. Di aula mega istana pedang, dia memerintahkan, panggil master pedang dari berbagai puncak. Segera bersiap untuk upacara pemilihan pedang. Li Qingxian menatap ke luar aula. Puncak yang seperti pedang tiba-tiba menyala dengan cahaya berbagai warna. Cahaya itu dengan cepat meluas sepanjang rantai besi dan mencapai puncak pedang tersembunyi. Pada saat itu, Li Qingxian mendengar dengungan aneh. Itu berat, namun juga memiliki kejernihan yang melonjak, bahkan cukup untuk membuat jiwanya gemetar. Puncak pedang tersembunyi diaktifkan. Seberkas cahaya melesat ke udara, menghancurkan semua awan di langit. Bintang-bintang sangat luas, dan cahaya bulan tidak terbatas. Semuanya tampak berputar, mempesona. Semua murid istana koleksi pedang menghentikan apa yang mereka lakukan, mengangkat kepala dan menatap pemandangan ini. Ekspresi mereka tidak berbeda dengan murid-murid biara Candefanaga selama perkumpulan Dharma Zen. Suara yang sangat menjijikan. Li Qingxian, kemana saja kamu datang. Suara jiwa pedang bunga liar tiba-tiba terdengar di kepala Li Qingxian. Untuk mencegah jiwa pedang bunga liar bertele-tele dan menimbulkan kebencian padanya, dia selalu menempatkan pedang bunga liar di lapangan Asura. Namun pikiran mereka masih terhubung. Baru saja, Li Qingxian mengalihkan pandangannya dan menjawab dengan terkejut, kamu merasakannya. Aku paling benci pedang. Potong pedang terkutuk itu menjadi dua. Perintah jiwa pedang bunga liar. Itu bukan satu pedang. Li Qingxian melirik ke istana koleksi pedang. Ada banyak pedang yang tertancap di dalamnya. Suara menakjubkan itu mungkin berasal dari semua pedang yang berbunyi bersamaan. Benar-benar, lalu potong semuanya, kata jiwa pedang bunga liar dengan tidak sabar. Jangan, aku masih punya satu di sana. Li Qingxian tidak terlalu bosan. Apa? Kamu ingin menggunakan pedang? Kamu cukup berani untuk menggunakan pedang. Jiwa pedang bunga liar tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Niat pedang menyerbu ke dalam lautan kesadaran Li Qingxian, menimbulkan gelombang yang bergelombang. Kamu sudah gila, Li Qingxian menekannya dengan metode penindasan laut penyuruh dengan tergesa-gesa. Kamu sudah memilikiku. Kamu tidak diperbolehkan menggunakan senjata lain, apalagi pedang. Mereka yang menggunakan pedang semuanya munafik. Aku akan membunuh semua orang yang kulihat, kata jiwa pedang bunga liar dengan marah. Haha, itu tajam sekali. Anda bukan hanya seorang munafik, tetapi Anda juga seorang yang sulit dipercaya. Selain N kecilku, Li Qingxian benar-benar lupa bahwa dia juga pernah menggunakan pedang di masa lalu. Jangan khawatir. Aku hanya menghunus pedang. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kamu menyempurnakan pedang lain, kami akan sendirian. Kenapa kamu tertawa, kawan? Yang dilihat oleh penguasa istana koleksi pedang hanyalah senyuman misterius Li Qingxian. Tidak ada. Aku hanya senang melihat hal seperti ini. Li Qingxian memandangi penguasa istana koleksi pedang. Jika itu benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh jiwa pedang bunga liar, maka orang ini adalah orang yang paling munafik dan sukar. Saat mereka berbicara, para master pedang dan tetua dari berbagai puncak tiba di aula. Salah satu dari mereka berteriak kaget dan gembira, Li Qingxian. Li Qingxian melirik ke arah mereka. Pembicaranya adalah seorang pria tampan, juga berada pada kesengsaraan surgawi kedua. Dia pastilah seorang ahli pedang yang mencapai puncaknya. Bahkan kegembiraan di wajahnya tidak mampu menghilangkan kemurungannya. Li Qingxian menganggapnya familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Kamu, Yin Xiaochou, Anda datang pada waktu yang tepat. Apakah kamu cukup berani untuk melawanku lagi? Wajah Yin Xiaochou menjadi dingin, dan dia mencengkeram pedang pemecah air di pinggangnya dengan kuat. Bertahun-tahun berkultivasi yang sulit adalah untuk saat ini. Jika bukan karena Li Qingxian pergi ke Provinsi Kabut, dia pasti sudah menantangnya sejak lama. Oh itu kamu. Baru pada saat itulah Li Qingxian ingat bahwa dia pernah mengalahkan pedang pemecah air Yin Xiaochou dengan pedang air di masa lalu, yang pada dasarnya membuatnya terkenal di prefektur Clear River. Sejak kamu datang, mengapa repot-repot berakting? Yin Xiaochou yakin bahwa Li Qingxian sengaja mempermalukannya dengan tidak bisa menyebutkan namanya, tetapi Li Qingxian telah melalui pertempuran terus-menerus selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup pada kesengsaraan surgawi ketiga yang telah dia bunuh, berada di ambang kematian berkali-kali, jadi bagaimana bentrokan antara para penggarap yayasan di masa lalu bisa meninggalkan kesan mendalam padanya? Paling tidak, Fu Qingjin masih menjadi ancaman besar baginya, tetapi Yin Xiaochou telah dikalahkan olehnya dalam satu serangan, telah terkikis seiring berjalannya waktu sejak lama. Berakting, Li Qingxian bersumpah dalam hati, bukannya aku sedang menggunakan pedang sekarang. Xiaochou, berhentilah main-main, kata penguasa istana koleksi pedang. Tuan Istana, izinkan saya berdebat dengan pedang melawan Li yang lebih tua. 1050 Li Qingxian terkikik dan berdiri dengan tangan disilangkan. Yin Xiaochou memang memiliki nama yang tidak beruntung. Dia selalu memilih untuk menantangnya saat dia berada dalam kondisi paling kuat. Mustahil baginya untuk tidak khawatir. Perilakunya hanya membuat para ahli pedang dan tetua istana koleksi pedang semakin marah. Mereka berkata bersama-sama, tolong beri kami izin Anda, Tuan Istana. Pemimpin istana koleksi pedang sedikit mengernyit, sementara Mingfei dan Jisuan Ries saling berpandangan. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Li Qingxian. Yin Xiaochou tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Namun, jika mereka hanya mengatakan itu, Yin Xiaochou pasti tidak mau menerimanya, dan yang lain juga tidak akan menerimanya. Namun, jika mereka mengizinkan Li Qingxian menggunakan metode Raja Iblis di sini, akan ada banyak masalah. Setelah berpikir sejenak, penguasa istana koleksi pedang mengangguk. Terima kasih, Tuan Istana. Yin Xiaochou menggenggam tangannya dan menoleh untuk melihat Li Qingxian. Kalau begitu aku akan kalah lagi. Li Qingxian berjalan keluar dari Aula dan melewati Yin Xiaochou. Dia tiba di teras di depan Aula dan menatap puncak koleksi pedang di langit. Yin Xiaochou mengikuti dari belakang. Dia berkata ke punggung Li Qingxian, jika kamu tidak memiliki pedang yang cocok, kamu dapat memilih satu di puncak koleksi pedang sebelum kamu bertanding denganku. Dia tidak hanya ingin menang, tetapi dia ingin menang dengan cara yang jujur. Tidak perlu semua masalah ini. Li Qingxian berbalik. Apa? Kamu masih ingin menggunakan pedang air? Wajah Yin Xiaochou menjadi sedikit dingin. Tidak, ilmu pedangku telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak memiliki pedang di tanganku, dan aku juga tidak memiliki pedang di hatiku. Datanglah padaku. Li Qingxian menyatukan jari-jarinya seperti pedang. Semua pembudidaya pedang mengerutkan kening. Berbicara tentang bidang ilmu pedang yang lebih tinggi di istana koleksi pedang pada dasarnya adalah pamer di hadapan seorang ahli. Apa yang mengatakan, saya tidak memiliki pedang di tangan saya, dan saya juga tidak memiliki pedang di hati saya, bahkan lebih tidak masuk akal. Kau meminta untuk dipermalukan, alasi pedangku. Yin Xiaochou berteriak, dan berbagai emosinya mencair dan menghilang, berubah menjadi sedikit kesedihan. Pedang breaking water melompat keluar dari sarungnya tanpa suara. Bilahnya yang melengkung itu seperti bulan sabit, terbang keluar dari permukaan danau yang tenang dan menyapu tenggorokan Li Qingxian. Kekhawatiran pemutusan air. Itu seperti sekilas dunia, namun juga seperti kijang yang menggantung tanduknya, tidak bisa dilacak. Semua kultifator pedang terkagum-kagum. Seperti yang diharapkan dari keturunan pedang terkenal. Bahkan mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memblokir kekuatan pedang ini. Mereka hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Sementara itu, Li Qingxian tidak bergerak. Dia pernah berseru kagum pada kehendak pedang Yin Xiaochou. Sekarang, keinginan pedang Yin Xiaochou 10 kali lebih baik dari sebelumnya. Itu memang teknik pedang tiada taraf yang diwarisi dari 10 pedang terkenal. Tidak ada yang salah dengan niat pedangnya. Masalahnya adalah pedang itu terlalu lambat dan tidak berdaya. Tepat ketika semua pembudidaya pedang berpikir bahwa pedang ini akan membunuh Li Qingxian di tempat, Li Qingxian mengulurkan tangan kanannya. Tanpa menggunakan teknik pedang atau pedang apapun, dia dengan lembut memutar jari tengah dan jari telunjuknya. Bulan yang terbang kembali menjadi bilah pedang. Bilah pedangnya tiba-tiba membeku dan tidak bisa maju satu inci pun. Ekspresi Yin Xiaochou juga membeku. Dia bahkan tidak perlu menggunakan iblis kinya, apalagi pedang air. Selalu ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat kamu putuskan, seperti kekhawatiran, seperti air mengalir, seperti aku. Suara Li Qingxian dipenuhi dengan desahan samar. Perasaan pamer di depan segerombolan pedagang sok memang mengembirakan. Semua pembudidaya pedang tidak bisa berkata-kata. B. Bagaimana ini mungkin? Yin Xiaochou melepaskan cengkeramannya pada gagangnya dan mundur selangkah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bagi seorang kultifator pedang, pedang sama pentingnya dengan nyawanya. Dia tanpa sadar melepaskan cengkeramannya pada gagangnya. Jelas sekali, pikirannya sedang kacau. Setelah puluhan tahun berkultifasi dan mengejar dengan pahit, dia akhirnya sampai di depan lawannya, namun lawannya sebenarnya sudah lupa namanya. Dia ingin membalas dendam, tetapi dia menemukan bahwa jarak di antara mereka semakin melebar. Tiba-tiba, dia merasa semua yang dilakukannya sia-sia. Tiba-tiba, sebuah tangan menekan bahunya, dan kepala istana berkata, Xiaochou, kamu tidak perlu berkecil hati. Rekan Li telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Kamu jelas bukan lawannya. Kesengsaraan surgawi ketiga. Yin Xiaochou berteriak tanpa sadar, menatap Li Qingxian dengan tidak percaya. Para pembudidaya pedang semuanya tercengang. Menjalani kesengsaraan surgawi ketiga setara dengan mencapai puncak sembilan provinsi. Di seluruh dunia, semuanya adalah tokoh terkenal. Berapa umur orang tersebut sebelum mereka, namun dia telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga. Kecepatan kultifasi macam apa ini? Hanya sedikit orang yang tahu tentang Li Qingxian yang menjalani kesengsaraan surgawi ketiga. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak mau menyebarkannya, karena budidayanya terlalu mirip dengan milik Raja Iblis. Dan, Biara Chan Devanaga telah bersiap untuk mengadakan upacara akbar untuk merayakan N kecil ketika dia dianugerahkan gelar Raja Biksu. Mereka akan mengundang semua penggarap hebat di Provinsi Hijau dan bahkan rekan-rekan Buddha dari sekte luar. Li Qingxian tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu. Li Qingxian melemparkan pedang pemecah air kembali ke Yin Xiaochou. Yin Xiaochou menatap pedangnya, dan ekspresinya tercermin di sana. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan kembali berkultivasi. Setelah itu, dia terbang dari puncak Heavens Chondong. Dia tidak menaiki pedangnya. Para pembudidaya pedang semuanya murung. Kepala istana menatap sosok Yin Xiaochou dan berpikir, Xiaochou, sudah waktunya kamu memahami bahwa kesedihan terbesar di dunia adalah ketidakberdayaan. Jika Anda tidak berdaya, mustahil bagi Anda untuk menghilangkan kesedihan Anda. Li Qingxian mengangkat bahu dan berbalik ke arah penguasa istana. Bolehkah aku menghunus pedangku sekarang? Kapan saja? Tapi karena kamu adalah tetua tamu di istana koleksi pedangku, kamu harus mematuhi peraturan istana koleksi pedangku. Kata Tuan Istana. Aturan apa? Kamu tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengambilnya. Kata Tuan Istana. Lalu apa yang harus aku gunakan? Li Qingxian menjawab dengan sebuah pertanyaan. Jantung. Upacara pemilihan pedang bukan hanya seseorang yang memilih pedang, tetapi pedang juga memilih seseorang. Ucap kepala istana. Baiklah, aku akan mencoba yang terbaik. Li Qingxian tidak terlalu memikirkannya. Dari pedang Soaring Dragon hingga pedang Wildflower di ujung jalan, tidak ada satupun senjata yang memilihnya, dengan patuh mengizinkannya untuk menggunakannya. Namun, pada akhirnya, dia tetap harus menggunakannya sesuka hatinya. Saya tidak bekerja terlalu keras untuk mengolah hanya agar senjata dapat memilih. Kamu harus menyegel kultifasimu. Kata Tuan Istana dengan tegas. Li Qingxian sedikit terkejut. Dia tersenyum main-main. Kau mempersulitku, Tuan Istana. Tidak bisa menghunus pedang terbaik adalah masalah kecil, tapi jika budidayanya disegel, dia akan berada di bawah kekuasaan orang lain begitu istana koleksi pedang berbalik melawannya. Ini peraturannya. Mereka tidak menargetkanmu. Kata Tuan Istana. Mereka yang bisa menghunus pedang mereka di puncak koleksi pedang semuanya adalah murid yang baru saja mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Mereka tidak hanya memiliki hak, tetapi mereka juga tidak cukup kuat untuk melawan puncak koleksi pedang. Mereka hanya bisa memilih pedang berdasarkan keberuntungan mereka. Namun, pada tingkat kekuatan Li Qingxian, dia bisa mengabaikan hatinya dan menghunus pedangnya dengan kekuatan. Karena kamu sudah mengatakan itu, maka tidak apa-apa. Li Qingxian merentangkan tangannya dan berkata dengan tenang, Tolong segel kultifasi saya, Tuan Istana. Kepala Istana berjalan mendekat dan mengatupkan jari-jarinya seperti pedang, segera mengetuk semua titik akupuntur utama Li Qingxian. Dengan setiap ketukan, untayan pedang Ki akan mengalir masuk, dan Ki Iblis yang padat akan mundur sedikit. Ketika ia dipaksa kembali ke dalam hati Iblis, ia sudah diselimuti oleh lapisan pedang Ki. Sulit bagi Li Qingxian untuk menggunakan seluruh kultifasi manusianya, tetapi penguasa Istana hanya membutuhkan satu pemikiran untuk memicu pedang Ki dan menghancurkan hati Iblisnya. Li Qingxian memandang penguasa Istana koleksi pedang di hadapannya sambil tersenyum. Ada beberapa hal yang tidak dapat disegel. Itu adalah kekuatan terbesarnya. Dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk menekan pedang Ki. Bahkan jika dia terluka ringan, itu bukan masalah besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!